Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto disebut-sebut akan menambah jumlah kementerian dalam kabinetnya. Meski belum pasti, kabinet tersebut lebih gemuk dari Kabinet Jokowi Maruf yang terdiri dari 34 kursi. Pengamat politik Citra Institute dan juga sekaligus Dekan Visi Pamulang Yusak Farhan menilai penambahan kursi Kabinet Prabowo ini adalah hak prerogatif. Presiden Prabowo, apalagi kemenangan Prabowo Gibran, didukung banyak partai. Tentunya dengan dukungan yang begitu banyak dari partai pengusung akan membuat Prabowo berbalas jasa. Namun, Yusak menyarankan agar Prabowo lebih memprioritaskan menterinya dari kalangan profesional dan tentunya yang memiliki kapasitas dan kapabilitas mumpuni. Tentu jumlah menteri dari kalangan profesional harus lebih banyak daripada partai politik. Nah, jumlahnya berapa, presentasinya berapa ya dari kalangan profesional, kalau bisa lebih dari 50 persen. Karena kalau kita melihat perjalanan tujuh kabinet pasca reformasi, mulai dari Pak Habibie sampai Pak Jokowi, kan memang angkanya fluktuatif ya antara kalangan profesional dan partai politik. Tapi secara umum kita bisa simpulkan, memang profil kabinet pasca reformasi ini sulit kita lepaskan dari bayang-bayang parti kabinet atau kabinet yang diisi oleh sebagian besar kalangan parti.